PENERBANGAN INDONESIA Di Snacker Trans Kabupaten Syerang, Ahmad Avendi mengatakan, akan ada empat jenis pelatihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari tersebut. Nantinya pelatihan akan dilaksanakan selama lima hari. Pihaknya pun saat ini tengah bersiap-siap agar pelaksanaan pelatihan dapat berjalan maksimal. K3, 2 itu instalasi listrik, yang ketiga itu servis AC, yang keempat itu kayak pelatihan OB. Rencana itu di fokuskan kita di daerah Cikande, di SMK, Amma Arif lokasinya. Mungkin masyarakat Cikande sebanyak 200 orang insya Allah akan kita latih kerjasama dengan PPI Curug. Pelaksanaannya itu tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari 2024, sebelum bulan puasa lah gitu. Rencana kita mau masih pendataan peserta ya, kita lagi koordinasi masalah sama Cama, sama Kepala Desa, masalah peserta mudah-mudahan semua desa, masyarakat yang terwakilkan ikut di pelatihan tersebut. Sehingga ya mudah-mudahan sih selain daerah Cikande, mungkin daerah lain bisa kita bantu juga pelatihan. Nantinya bang, untuk persyaratan sendiri bagi para peserta apa bang? Persyaratan bervariasi. Seperti misalnya instalasi listrik sama servis AC itu minimal SMA. Tapi kalau untuk yang OB, SMP juga bisa.